Sejarah Bahasa Jawa Bahasa Jawa, Bahasa Jawa, Hanacaraka, Pegon, adalah bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa Jawa juga dituturkan oleh diaspora Jawa di wilayah lain di Indonesia, seperti di Sumatera dan Kalimantan, serta di luar Indonesia seperti di Suriname, Belanda, dan Malaysia. Jumlah total penutur Bahasa Jawa diperkirakan mencapai sekitar 75,5 juta pada tahun 2006. Sebagai bahasa Austronesia dari subkelompok Melayu-Polinesia, Bahasa Jawa juga berkerabat dengan Bahasa Melayu, Sunda, Bali, dan banyak bahasa lainnya di Indonesia, meskipun para ahli masih memperdebatkan mengenai posisi pastinya dalam rumpun Melayu-Polinesia. Bahasa Jawa berstatus bahasa resmi di daerah istimewa Yogyakarta di samping Bahasa Indonesia. Sejarah tulisan Bahasa Jawa bermula sejak abad ke-9 dalam bentuk Bahasa Jawa kuno, yang kemudian berevolusi hingga menjadi Bahasa Jawa baru sekitar abad ke-15. Bahasa Jawa awalnya ditulis dengan sistem aksara dari India, yang kemudian diadaptasi menjadi aksara Jawa, walaupun Bahasa Jawa masa kini lebih sering ditulis dengan alfabet latin. Bahasa Jawa memiliki tradisi sastra paling tua di antara Bahasa-Bahasa Austronesia. Nomina dalam Bahasa Jawa umumnya diletakkan sebelum atribut yang memodifikasinya. Verba dapat dibedakan menjadi bentuk transitif dan intransitif, bentuk aktif dan pasif, atau dibedakan berdasarkan modusnya, indikatif, irealis subjungtif, imperatif, dan propositif. Bahasa Jawa mengenal pembedaan antara beberapa tingkat tutur yang penggunaannya ditentukan oleh derajat kedekatan hubungan atau perbedaan status sosial antara pembicara dan lawan bicara atau orang yang dibicarakan. Klasifikasi Bahasa Jawa merupakan bagian dari subkelompok Melayu-Polinesia dalam rumpun Bahasa Austronesia. Namun, tingkat kekerabatan Bahasa Jawa dengan Bahasa-Bahasa Melayu-Polinesia yang lain sulit ditentukan. Menggunakan metode leksiko-statistik, pada tahun 1965 ahli bahasa Isidore Dayen menggolongkan Bahasa Jawa ke dalam kelompok yang ia sebut, Javosumatra Hesion, yang juga mencakup Bahasa Sunda dan Bahasa-Bahasa Melayu. Kelompok ini juga disebut, Melayu-Jawanik, oleh ahli bahasa Bernd Nothofer yang pertama kali berusaha merekonstruksi leluhur dari bahasa-bahasa dalam kelompok hipotetis ini dengan data yang saat itu hanya terbatas pada empat bahasa saja, bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu. Pengelompokan Melayu-Jawanik telah dikritik dan ditolak oleh berbagai ahli bahasa. Ahli linguistik sejarah Austronesia K. Alexander Adelard tidak memasukkan bahasa Jawa dalam subkelompok Melayu-Sumbawa yang mencakup bahasa-bahasa Melayu, Sunda, dan Madura yang diusulkannya pada tahun 2005. Ahli linguistik sejarah Austronesia yang lain, Robert Blust, juga tidak memasukkan bahasa Jawa dalam subkelompok Borneo-Utara-Raya yang ia usulkan sebagai alternatif dari hipotesis Melayu-Sumbawa pada tahun 2010. Meski begitu, Blust juga mengemukakan kemungkinan bahwa subkelompok Borneo-Utara-Raya berkerabat dekat dengan bahasa-bahasa Indonesia Barat lainnya, termasuk bahasa Jawa. Usulan Blust ini telah dikembangkan secara lebih terperinci oleh ahli bahasa Alexander Smith yang memasukkan bahasa Jawa ke dalam subkelompok Indonesia Barat yang juga mencakup bahasa-bahasa Borneo-Utara-Raya berdasarkan bukti leksikal dan fonologis. Sejarah secara garis besar, perkembangan bahasa Jawa dapat dibagi ke dalam dua fase bahasa yang berbeda, yaitu 1. Bahasa Jawa kuno dan 2. Bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa kuno bentuk terawal bahasa Jawa kuno yang terlestarikan dalam tulisan, yaitu Prasasti Sukabumi, berasal dari tahun 804 Masehi. Sejak abad ke-9 hingga abad ke-15, ragam bahasa ini umum digunakan di Pulau Jawa. Bahasa Jawa kuno lazimnya dituliskan dalam bentuk puisi yang berbaik. Ragam ini terkadang disebut juga dengan istilah kawi, bahasa kesusastraan, walaupun istilah ini juga merujuk pada unsur-unsur arkais dalam ragam tulisan bahasa Jawa baru. Sistem tulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa kuno merupakan adaptasi dari Aksara Palawa yang berasal dari India. Sebanyak hampir 50% dari keseluruhan kosa kata dalam tulisan-tulisan berbahasa Jawa kuno berakar dari bahasa sanskerta, walaupun bahasa Jawa kuno juga memiliki kata serapan dari bahasa-bahasa lain di Nusantara ragam bahasa Jawa kuno yang digunakan pada beberapa naskah dari abad ke-14 dan seterusnya terkadang disebut juga bahasa Jawa pertengahan. Walaupun ragam bahasa Jawa kuno dan Jawa pertengahan tidak lagi digunakan secara luas di Jawa setelah abad ke-15, kedua ragam tersebut masih lazim digunakan di Bali untuk keperluan ritual keagamaan. Bahasa Jawa baru bahasa Jawa baru tumbuh menjadi ragam literer utama bahasa Jawa sejak abad ke-16. Peralihan bahasa ini terjadi secara bersamaan dengan datangnya pengaruh Islam. Pada awalnya, ragam baku bahasa Jawa baru didasarkan pada ragam bahasa wilayah pantai utara Jawa yang masyarakatnya pada saat itu sudah beralih menjadi Islam. Karya tulis dalam ragam bahasa ini banyak yang bernuansa keislaman dan sebagiannya merupakan terjemahan dari bahasa Melayu. Bahasa Jawa baru juga mengadopsi huruf Arab dan menyesuaikannya menjadi huruf pegon kebangkitan Mataram menyebabkan ragam tulisan baku bahasa Jawa beralih dari wilayah pesisir kepedalaman. Ragam tulisan inilah yang kemudian dilestarikan oleh penulis-penulis Surakarta dan Yogyakarta dan menjadi dasar bagi ragam baku bahasa Jawa masa kini. Perkembangan bahasa lainnya yang diasosiasikan dengan kebangkitan Mataram pada abad ke-17 adalah pembedaan antara tingkat tutur Ngoko dan Krama. Pembedaan tingkat tutur ini tidak dikenal dalam bahasa Jawa kuno buku-buku cetak dalam bahasa Jawa mulai muncul sejak tahun 1830 N, awalnya dalam aksara Jawa, walaupun kemudian alfabet Latin juga mulai digunakan. Sejak pertengahan abad ke-19, bahasa Jawa mulai digunakan dalam novel, cerita pendek, dan puisi bebas. Kini, bahasa Jawa digunakan dalam berbagai media, mulai dari buku hingga acara televisi. Ragam bahasa Jawa baru yang digunakan sejak abad ke-20 hingga sekarang terkadang disebut pula bahasa Jawa modern. Demografi dan persebaran di antara bahasa-bahasa Austronesia, bahasa Jawa merupakan bahasa dengan komunitas penutur jati paling besar. Jumlah total penutur bahasa Jawa diperkirakan mencapai sekitar 75,5 juta pada tahun 2006. Data resmi Sensus 2010 melaporkan sekitar 68 juta penutur jati bahasa Jawa sebagian besar penutur bahasa Jawa mendiami wilayah tengah dan timur pulau Jawa. Jumlah penutur jati bahasa Jawa yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur mencakup 83 persen dari total jumlah penutur jati bahasa Jawa di Indonesia. Selain di Pulau Jawa, bahasa Jawa juga dituturkan sebagai bahasa ibu di daerah-daerah transmigrasi seperti di Lampung, sebagian wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan di tempat lainnya di Indonesia. Di luar Indonesia, penutur bahasa Jawa terpusat di beberapa negara, seperti di Suriname, Belanda, Kaledonia Baru, dan Malaysia, terutama di pesisir Barat Johor. Status hukum bahasa Jawa ditetapkan sebagai bahasa resmi daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2021. Sebelumnya, Jawa tengah menetapkan peraturan serupa peraturan daerah No. 9 Tahun 2012 tetapi tidak menyiratkan status resmi. Fonologi bahasa Jawa memiliki 2325 fonem konsonan dan 68 fonem vokal. Dialek-dialek bahasa Jawa memiliki kehasan masing-masing dalam hal fonologi. Vokal terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah fonem vokal dalam bahasa Jawa. Menurut ahli bahasa Jawa E.M. Ulenbek, bahasa Jawa memiliki enam fonem vokal yang masing-masingnya memiliki dua variasi pengucapan, kecuali fonem pepet. Pendapat ini disetujui oleh beberapa ahli bahasa Jawa lainnya. Namun, analisis alternatif dari beberapa ahli bahasa menyimpulkan bahwa bahasa Jawa memiliki dua fonem tambahan, yaitu, dan, yang dianggap sebagai fonem mandiri, terpisah dari E dan O. Mengikuti analisis enam vokal, fonem-fonem di atas memiliki alofon sebagai berikut. Fonem-fonem I memiliki dua alofon, yaitu, I, yang umumnya muncul dalam suku kata terbuka, dan, dalam suku kata tertutup fonem E memiliki dua alofon, yaitu, E, dan, yang dapat muncul baik dalam suku kata terbuka maupun tertutup. Dalam suku kata terbuka, E direalisasikan sebagai, jika suku kata tersebut diikuti oleh satu, suku kata terbuka dengan vokal, I, atau, E, U, dua, suku kata dengan vokal identik, atau tiga, suku kata yang memiliki vokal. Fonem O memiliki dua alofon, yaitu, E, yang umumnya muncul dalam suku kata terbuka, dan, yang dapat muncul baik dalam suku kata terbuka maupun tertutup. Dalam suku kata terbuka, O direalisasikan sebagai, jika suku kata tersebut diikuti oleh satu, suku kata terbuka dengan vokal, I, atau, E, U, dua, suku kata dengan vokal identik, atau tiga, suku kata yang memiliki vokal. Fonem A memiliki dua alofon, yaitu alofon, E, yang umumnya muncul dalam suku kata penultima, kedua terakhir, dan antepenultima, ketiga dari akhir, baik yang terbuka maupun yang tertutup, serta alofon, yang dapat muncul dalam suku kata terbuka. Dalam suku kata terbuka, A hanya dapat direalisasikan sebagai, jika suku kata tersebut berada di akhir kata, atau jika suku kata tersebut merupakan suku kata penultima dari kata, yang berakhir dengan afonem, selalu diucapkan sebagai. Konsonan bahasa Jawa memiliki dua puluh satu fonem konsonan, jika hanya menghitung kosa kata, asli. Sekitar dua empat fonem konsonan tambahan dapat ditemui dalam kata-kata pinjaman. Dalam tabel di bawah ini, fonem dalam tanda kurung menandakan fonem pinjaman. Kecuali dalam kluster sengauh homorganik, fonem B, D, D, dan, dalam posisi awal suku kata cenderung diucapkan dengan aliran udara yang lebih besar daripada biasanya, dan hampir tanpa menggetarkan pita suara, sehingga mendekati bunyi P, T, T, dan K. Ahli ilmu fonetik Peter Ladevoget dan Ian Maddiesen mengistilahkan serifonem ini sebagai konsonan hambat, bersuara kendur, slek voiced, kontras dengan serifonem P, T, T, dan kayang, bersuara kencang, stiff voiced. Walaupun keduanya sama-sama diucapkan tanpa menggetarkan pita suara dalam beberapa kondisi, seri konsonan kendur memiliki bukaan pita suara yang lebih lebar daripada seri konsonan kencang. Selain itu, bunyi vokal yang mengikuti seri konsonan kendur juga diucapkan dengan aliran udara yang lebih besar, breat hivoice. Bunyi hambat pada akhir suku kata umumnya diucapkan tanpa letupan, P diucapkan, P, T diucapkan, T, K diucapkan, K, dan seterusnya. Fonotaktik struktur suku kata paling umum dalam bahasa Jawa adalah V, KV, VK, dan KVK. Suku kata dapat pula diawali dengan gabungan konsonan, yang umumnya terbagi menjadi tiga jenis. Satu, gabungan konsonan homorganik yang terdiri dari bunyi sengau ditambah bunyi letup bersuara, NKV, NKVK. Dua, gabungan konsonan yang terdiri dari bunyi letup ditambah bunyi likuida atau semifokal, KKV, KKVK. Dan tiga, gabungan konsonan sengau homorganik yang diikuti dengan bunyi likuida dan semifokal, NKKV, NKKVK. Deret konsonan antarvokal umumnya terdiri dari konsonan sengau letup homorganik, seperti MP, MB, T, dan seterusnya, atau S. Bunyi liter, R, dan J dapat pula ditambahkan di akhir deret konsonan semacam ini. Contoh deret konsonan semacam ini adalah wanten, ada, bangsa, bangsa, dan santri, santri, muslim yang taat. Dalam bahasa Jawa, suku kata sebelum deret konsonan semacam ini secara konvensional dianggap sebagai suku kata terbuka, sebab bunyi A dalam suku kata seperti ini akan mengalami pembulatan menjadi. Kata tanpa, terima, misalnya, diucapkan sebagai, T, M, P. Bandingkan dengan kata tanpa, tanpa, yang diucapkan sebagai, tan. Sebagian besar, 85%, morfem dalam bahasa Jawa terdiri dari dua suku kata, morfem sisanya memiliki satu, tiga, atau empat suku kata. Penutur bahasa Jawa memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengubah morfem dengan satu suku kata menjadi morfem dengan dua suku kata. Morfem dengan empat suku kata kadang pula dianalisis sebagai gabungan dua morfem yang masing-masingnya memiliki dua suku kata. Tata bahasa pronomina persona bahasa Jawa tidak memiliki pronomina persona khusus untuk menyatakan jamak kecuali kata kita yang kemungkinan diserap dari bahasa Indonesia. Penjamakan kata ganti dapat diabaikan atau dinyatakan dengan menggunakan frasa semisal, aku kabupaten H, kami, awak DHW, kita, DHW kakabupaten H, mereka, dan semacamnya. Pronomina persona dalam bahasa Jawa, terutama untuk persona kedua dan ketiga, lebih sering digantikan dengan nomina atau gelar tertentu. Selain pronomina yang dijabarkan di dalam tabel di atas, bahasa Jawa masih memiliki beragam pronomina lain yang penggunaannya bervariasi tergantung dialek atau tingkat tutur. Demonstrativa demonstrativa atau kata tunjuk dalam bahasa Jawa adalah sebagai berikut, kata iki dan iku dapat digunakan baik dalam tulisan maupun percakapan. Bentuk iki, iki, kuwi, dan kuwe utamanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk ikah hanya dipakai dalam tembang. Bentuk madia dari iki, 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 iku, kuwi, kuwe, dan ka adalah niki, niku, dan nika. Ketiga jenis demonstrativa ini memiliki bentuk krama yang sama, yaitu punika atau menika, walaupun dalam beberapa kasus, kata mekaten atau ngaten juga digunakan sebagai padanan krama dari ka. Nomina dalam bahasa Jawa, atribut pewatas, modifier, nomina inti diletakkan setelah nomina. Nomina inti tidak diberi imbuhan, jika diikuti dengan atribut adjektifah atau verban non-pasif, penanda tujuan atau kegunaan, yang membatasi makna nomina tersebut. Kepemilikan dapat dinyatakan secara implisit tanpa imbuhan, atau secara eksplisit dengan akhiran, n, atau n, ipun pada nomina inti. Imbuhan, n, ing, yang utamanya digunakan dalam ragam tulisan, memiliki beberapa makna berbeda yang menyatakan hubungan antara inti dan atribut. Numeralia-numeralia atau angka umumnya diletakkan setelah nomina. Numeralia diletakkan sebelum nomina jika nomina tersebut merupakan penunjuk satuan ukuran atau satuan bilangan. Numeralia dalam posisi ini akan mendapatkan pengikat nasal engage jika berakhir dengan bunyi vokal, atau ang jika berakhir dengan konsonan non-senggau. Satu-satunya pengecualian adalah numeralia siji, satu, yang diganti dengan imbuhan sa-cs dalam konteks ini. Verba paradigma verba bahasa Jawa Baku dapat diringkaskan sebagai berikut, Tidak semua imbuhan verba dalam paradigma yang dijabarkan di atas lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, dialek bahasa Jawa lainnya umumnya memiliki paradigma verba yang lebih sederhana, seperti misalnya dialek tengger yang tidak menggunakan imbuhan berbeda bagi verba dengan modus subjuntif dan imperatif, walaupun dialek baku juga tidak membedakan keduanya dalam bentuk aktif, sama-sama ditandai dengan imbuhan n dan a, verba transitif dalam bahasa Jawa dapat dibentuk dengan merangkaikan awalan senggau n pada kata dasar untuk bentuk aktif, atau awalan pronominal seperti di, tak, dan, ko untuk bentuk pasif. Penambahan akhiran i dan aka umumnya menandakan valensi yang lebih tinggi. Akhiran i biasanya bersifat aplikatif, seperti dalam kata tanduri, tanami, dengan sesuatu, dari kata dasar tandur, tanam. Akhiran aka, bentuk krama, aken, dapat membentuk verba kausatif dari verba transitif, contohnya kata lebokak, masukkan, ke dalam sesuatu, dari kata melebu. Jika dipasangkan pada verba intransitif, verba yang terbentuk dapat bersifat benefaktif, contohnya seperti kata jupukak, ambilkan, untuk seseorang, dari bentuk dasar jupuk, ambil. Baik verba transitif maupun intransitif memiliki beberapa bentuk tergantung modus gramatikanya. Selain bentuk dasar atau bentuk indikatif, ada pula bentuk irealis subjungtif, imperatif, dan propositif. Modus irealis dalam bahasa Jawa diekspresikan dengan imbuhan A yang dapat memiliki beberapa makna, yaitu menyatakan kemungkinan, potential, menyatakan pengandayaan, kondisional, menyatakan harapan, optative, menyatakan permintaan, hortative, verba dengan modus imperatif tidak dapat diawali dengan pelengkap, yang berupa pelaku, dan ditandai dengan imbuhan N atau A verba intransitif tidak memiliki bentuk imperatif khusus. Bentuk propositif merupakan bentuk imperatif yang digunakan untuk memerintahkan diri sendiri atau mengekspresikan keinginan untuk melakukan sesuatu. Morfem tak atau dak digunakan sebelum verba untuk memarkahi modus propositif aktif. Tidak seperti awalan pronominal tak atau dak yang tidak dapat didahului oleh subjek persona pertama, konstruksi propositif aktif dengan tak dak dapat didahului oleh subjek, mis aku tak enggor enge iwak, aku bermaksud menggoreng ikan. Pemarkah propositif aktif ini juga bisa dipisahkan dari verba yang mengikutinya, seperti yang bisa dilihat dari contoh, 1 0 1 1. Imbuhan atau I pun digunakan untuk menandakan bentuk propositif pasif. Di sini morfem tak berfungsi serupa dengan awalan pronominal tak yang digunakan dalam bentuk pasif pada modus indikatif dan irealis. Dalam bentuk-bentuk non-indikatif, irealis subjungtif, imperatif, dan propositif, imbuhan I dan AK bersinonim dengan imbuhan N dan N seperti dalam rangkaian imbuhan Ena, N, Pena, dan N. Imbuhan-imbuhan ini sering dianggap sebagai bentuk yang padu, Ana, N, Na, dan N, walaupun beberapa linguis menganggap bahwa imbuhan-imbuhan ini sejatinya terdiri dari dua komponen yang berbeda, yaitu N dan N yang merupakan imbuhan derivatif, serta A dan yang merupakan pemarkah modus. Sistem penulisan saat ini bahasa Jawa modern ditulis menggunakan tiga jenis aksara, yaitu aksara Jawa, abjad pegon, dan alfabet latin. Aksara Jawa-Aksara Jawa merupakan aksara berumpun brahmi yang diturunkan dari aksara palawa lewat aksara kawi. Aksara tersebut muncul pada abad ke-16, tepatnya pada era keemasan hingga akhir majapahit pengurutan aksara Jawa secara tradisional menggunakan pengurutan hanacaraka. Pengurutan aksara ini diciptakan menurut legenda Aji Saka untuk mengenang dua orang pembantunya, Dora dan Sembada, yang berselisih paham tentang pusaka Aji Saka. Sembada ingat bahwa hanya Aji Saka lah yang boleh mengambil pusaka tersebut, sedangkan Dora diminta Aji Saka untuk membawakan pusaka Aji Saka ke Tanah Jawa. Perselisihan ini berujung pada pertarungan sengit, mereka memiliki kesaktian yang setara, dan kedua-duanya pun mati. Aksara Jawa saat ini digunakan secara luas di ruang publik, terutama di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Aksara Jawa dipasang mendampingi alfabet latin pada papan nama jalan, papan nama instansi, maupun di tempat umum aksara yang berkerabat dengan aksara Jawa adalah aksara Bali dan Carakan Cirebon, kedua-duanya diturunkan dari versi awal dari aksara Jawa pada abad ke-16. Abjad pegon muncul bersama masuknya Islam di Jawa serta berkembang selama masa-masa keemasan Kerajaan Demak hingga Pajang, abjad pegon yang bersaudara dengan abjad jawi, Arab Melayu, mengadopsi huruf-huruf Arab standar dengan ditambahkan huruf-huruf baru yang sama sekali tidak ada dalam abjad Arab maupun bahasa Arab asli. Kecuali jika orang Arab memahami dan menguasai bahasa Jawa, huruf-huruf pegon tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Jika abjad jawi selalu tanpa harakat, penanda vokal, abjad pegon ada yang berharakat dan ada yang tidak. Pegon yang tidak berharakat disebut gundhil. Abjad pegon menjadi materi wajib yang diajarkan di banyak pesantren Jawa. Kata pegon berarti, menyimpang, maksudnya adalah bahwa bahasa Jawa yang ditulis menggunakan abjad Arab merupakan sesuatu yang tidak lazim. Alfabet latin-latinisasi bahasa-bahasa Nusantara telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Pada abad ke-17, teknologi percetakan sudah mulai diperkenalkan di Hindia Belanda dan hal ini menyulitkan sejumlah pihak Belanda untuk menuliskan bahasa Jawa menggunakan alfabet latin. Alfabet latin sendiri mulai diintensifkan untuk mentranskripsi karya-karya yang ditulis menggunakan aksara Jawa dan pegon pada abad ke-19. Dengan kompleksnya penulisan aksara Jawa, transkripsi itu membutuhkan sebuah standar. Standar yang pertama kali dibuat untuk transkripsi Jawa latin adalah paugran Sriwedari, diciptakan di Solo pada tahun 1926. Karena paugran tersebut sangat kompleks dan sulit menyesuaikan perkembangan zaman terutama banyaknya kosa kata serapan bahasa Inggris dan Indonesia ke dalam bahasa Jawa pada tahun 1993 diterbitkanlah buku berjudul Pedoman Penulisan Aksara Jawa di Yogyakarta. Aksara lain pada masa lampau, bahasa Jawa kuno ditulis menggunakan aksara kawi dan aksara nagari. Banyak dijumpai di prasasti-prasasti dari abad ke-8 hingga abad ke-16, aksara ini terus mengalami perubahan baik dari segi bentuk dan tipografinya. Sastra di antara bahasa-bahasa Austronesia, bahasa Jawa merupakan bahasa dengan budaya kesusastraan paling tua. Bahasa Melayu kuno, walaupun lebih dulu muncul secara kronologis dalam prasasti-prasasti dari abad ke-7, tidak merepresentasikan sebuah budaya kesusastraan yang stabil. Sastra Jawa kuno mayoritasnya berbentuk kakawin, sementara sastra Jawa pertengahan banyak yang menggunakan bentuk kidung. Ratusan karya sastra berbahasa Jawa kuno disusun antara abad ke-9 dan ke-15. Banyak di antara karya ini yang didasarkan pada karya sastra yang berasal dari India, seperti Ramayana dan Mahabharata sejak setidaknya awal abad ke-20, pertumbuhan pesat dalam populasi serta tingkat literasi telah menjadikan karya sastra tulisan sebagai sesuatu yang tidak lagi eksklusif ditemui pada kalangan aristokrat semata. Karya-karya sastra pun bermunculan dalam genre yang lebih beragam. Dialek bahasa Jawa dapat dibagi ke dalam dua kelompok dialek utama, yaitu kelompok barat yang masih mempertahankan pengucapan A sebagai A di posisi terbuka, serta kelompok tengah dan timur yang mengganti A dengan konsonan hambat dalam kelompok dialek barat umumnya juga masih diucapkan dengan menggetarkan pita suara menurut J.J. Ras, Profesor Emeritus Bahasa dan Sastra Jawa di Universitas Leiden, dialek-dialek bahasa Jawa dapat digolongkan berdasarkan persebarannya menjadi tiga, yaitu satu, dialek-dialek barat, dua, dialek-dialek tengah, dan tiga, dialek-dialek timur. Penjabarannya adalah sebagai berikut, Dialek-dialek yang dipertuturkan di wilayah barat, Banyu Masan, Banyu Mas Bagelen, Indra Mayu, Cirebon, Tegal, Brebes, Pekalongan, Banten, Dialek-dialek yang dipertuturkan di wilayah tengah, Mataraman, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Blitar, Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Blora, Rembang, Pati, Dialek-dialek yang dipertuturkan di wilayah timur, Arekan, Surabaya, Malang, Pasuruan, Banyuangi, Bahasa using, tingkat tutur bahasa Jawa memiliki beberapa tingkat tutur, atau ragam. Bahasa yang berhubungan dengan etika pembicara pada lawan bicara atau orang yang dibicarakan. Penggunaannya bergantung pada hal-hal seperti derajat tingkat sosial, umur, jarak kekerabatan, dan keakraban. Perbedaan antara tingkat tutur dalam bahasa Jawa utamanya adalah pada kosa kata serta imbuhan yang digunakan. Berdasarkan derajat formalitasnya, kosa kata dalam bahasa Jawa dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu satu, ngoko, dua, madia, dan tiga, krama. Bentuk ngoko digunakan untuk berbicara kepada orang yang akrab dengan pembicara. Bentuk krama, yang jumlahnya ada sekitar 850 kata, digunakan untuk berbicara secara formal kepada orang yang belum akrab atau derajat sosialnya lebih tinggi. Beberapa imbuhan juga memiliki padanan krama. Sementara itu, bentuk madia jumlahnya amat terbatas, hanya sekitar 35 kosa kata khusus, dan digunakan untuk mengekspresikan derajat formalitas yang sedang selain tiga ragam kosa kata yang didasarkan pada derajat formalitas. Ada pula jenis kosa kata yang digunakan untuk menandakan penghormatan, honorific, atau perendahan diri, humilific, yaitu krama inggil dan krama endhab. Bentuk krama inggil digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dihormati oleh pembicara, kepemilikannya, serta perbuatannya. Bentuk krama endhab digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang ditujukan pembicara atau orang lain kepada orang yang dihormati tersebut. Beberapa pronomina persona juga memiliki padanan krama endhab. Karena bentuk krama inggil dan krama endhab bukan penanda derajat formalitas, kosa kata jenis ini dapat digunakan dalam semua tingkat tutur. Jumlah seluruh kosa kata dalam kategori ini adalah sekitar 280 buah padupadan kosa kata dari kategori-kategori ini membentuk tiga tingkat tutur kalimat, sesuai nama leksikon utama yang digunakan, yaitu ngoko, madia, dan krama, yang masing-masingnya juga memiliki beberapa subtingkat. Pilihan penggunaan tingkat tutur ini bergantung pada keakraban atau kedekatan hubungan antara pembicara dengan lawan bicaranya. Perbedaan antara subtingkat dalam setiap tingkat tutur biasanya tergantung pada penggunaan leksikon krama inggil dan krama endhab yang menandakan penghormatan pembicara kepada lawan bicara yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Keterangan rujukan catatan kaki daftar Pustaka Adelar, Karl Alexander, 2005 Malayo Sumbawan Oceanic Linguistics University of Hawaii Press 44, 2, 3, 5, 6, 3, 8, 8, 8, 9, 10, 1, 3, 5, 3, all, 2005, 0, 0, 27, Blust, Robert, 1981 The reconstruction of proto-Malayo-Javanic, and a appreciation Beach Dragon, Top Detail, Land and Volken Kunde Breed, 137, 4, 7, 49, 4, 5, 6, 45, 9, 8 dB Oceanic Linguistics What happened to us? Connerts, Thomas J., 2008. Tanger Javanis, Doktoral. New Haven, Yale University. Dayen, Isidore, 1965. Aleksikostatistical Classification of the Austronesian Languages. Baltimore, Waferly Press. Ladefoget, Peter, Madiessen, Ian, 1996. The Sounds of the World des Languages. Oxford, Blackwell. ISBN 978063-1198154. Naim, Ahsan, Siaputra, Henry, 2011. Kewarga Negaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta, Badan Pusat Statistik. ISBN 978-9790644175. Nothofer, Bern, 1975. The Reconstruction of Proto-Malayo-Javanic. Fair Handling and Vanhet Koninklij Institute for Taal, Land and Volkenkunde. 73 Den Haak, Martinus Nijhoff. ISBN 9024717728. Nothofer, Bern, 2009. Javanis. Dalam Kate Brown, Sarah Ogilvie. Chonsisei Encyclopedia of Languages of the World. Oxford, Elsevier. HLM. 560561. ISBN 9780700712861. O'Globlin, Alexander K., 2005. Javanis. Dalam K. Alexander Adelar, Nicholas Himmelman. The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. London and New York, Rutledge. HLM. 590624. ISBN 9780700712861. Pujo Sudarmo, Soepomo, 1968. Javanis Speech Levels. Indonesia. Cornell University Press. 6, 5481. JSTOR 3350711. RAS, Johannes Jacobus, Ed. 1979, Javanis Literature Since Independente. Den Haak, Martinus Nijhoff. ISBN 978904287198. RAS, Johannes Jacobus, 1985. In Leiding Totheat Modern Javaans. Dordrecht, Belanda dan Chinaminson. AS, Foris Publications. ISBN 9789067650731. Robson, Stuart Owen, 2014. Javanis Grammar for Students, A Graded Introduction. Clayton, Victoria, Monash University Publishing. ISBN 9781922235374. Smith, Alexander D., 2017. The Western Malayu Polynesian Problem. Oceanic Linguistics. University of Hawaii Press. 56, 2, 3, 4, 35, 4, 90, 10, 13, 53, all, 2017, 021. Subroto, Daliman Edy, Sunarji, Sugiri, 1991. 1991. Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Jawa. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Uhlenbek, Eugenius Marius, 1982. Kajian Morfologi Bahasa Jawa. Indonesian Linguistics Development Project. 4. Jakarta, Penerbit Jambatan. Wedhawati, dan Kawankawa, 2006. Tata Bahasa Jawa Mutakhir. Yogyakarta, Kanisius. ISBN 978-9792110371. Bacaan lanjutan Errington, James Joseph, 1988. 988. Structure and Stille in Javanese, A Semiotic View of Linguistic Etiquette. Hila Deltia, University of Pennsylvania Press. ISBN 9780812281033. Suharno, Ignatius, 1982. A Destructive Study of Javanese. Pacific Linguistics. D45. Pacific Linguistics, The Australian National University. DOI 1015144PLD45. Pujo Sudarmo, Soepomo, 1982. Javanese Influence on Indonesian. Pacific Linguistics. D38. Pacific Linguistics, The Australian National University. DOI 1015144PLD38. Zoet Mulder, Petrus Josephus, 1974. Kalangwan, A Survey of Old Javanese Literature. Translation Series, Koninklage Institute for Taal, Land and Volkenkunde. 16. Den Haak, Martinus Nijhoff. ISBN 9789024716746. Pranala Luar Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa, PUEBJ, Sastra.org Program Digitalisasi Bahasa dan Sastra Jawa Leksikon di Sastra.org Memuat Himpunan Kamus, Sinonim, dan Glosarium Bahasa Jawa yang dikompilasi dari berbagai sumber. Kamus Indonesia Jawa Kamus Dwi Bahasa Terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Sialang Library Javanese Leksikograpi Memuat Kamus Dwi Bahasa Jawa Inggris berdasarkan Kamus Robson Wibisono, 2002, serta Korpus Eka Bahasa Jawa, dikompilasi dari berbagai sumber internet.